Pada hari ini, genaplah nas ini suatu kamu mendengarnya. Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji dia. Ia datang ke Nasaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada Risabat, ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Isaia, dan setelah dibukanya, ia menemukan Nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun ramah Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini, genaplah Nas ini suatu kamu mendengarnya.